Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial Kota Jambi memberi bantuan sarana operasional pada pendamping dan operator program keluarga harapan PKH, berupa dua unit motor dan penunjang alat kerja 20 tablet. Bantuan operasional diberikan untuk mengoptimalisasi kinerja para pendamping PKH Kota Jambi. Rabu 28 April 2022 bertempat di Aula Ria Mayang, rumah Dinas Wali Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi memberikan bantuan sarana operasional pada pendamping dan operator program keluarga harapan atau PKH, berupa dua unit motor dan penunjang alat kerja 20 tablet. Penyerahan bantuan langsung dilakukan oleh Wali Kota Jambi, Syarifasa. Dengan bantuan operasional yang diberikan sehingga dapat mengoptimalisasikan kinerja para pendamping PKH Kota Jambi. PKH Kota Jambi merupakan yang berprestasi di Provinsi Jambi. Wali Kota Fasa juga akan memenuhi fasilitas lain yang dianggap perlu bagi pendamping PKH untuk memperlancar penyaluran program PKH kepada penerima PKH. Wali Kota Jambi Syarifasa berpesan untuk terus tingkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat serta perbanyak graduasi terhadap keluarga penerima manfaat. Bantuan untuk pendamping PKH Kota Jambi tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melayani akses administrasi keluarga penerima manfaat di Kota Jambi. Kami menyerahkan bantuan tablet dan kendaraan roda 2 untuk pendamping PKH Kota Jambi untuk mempermudah akses mereka dalam melayani administrasi dari keluarga penerima manfaat di Kota Jambi. Pesan kami adalah fasilitas yang kami berikan ini dari sebelumnya, kami memberikan motor juga, ada kendaraan roda 2, ada 14 dan tambah 2, 16 dan tabletnya agak dirawat sehingga umur pemakaiannya agak lebih panjang. Dan kemudian tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan perbanyak graduasi terhadap keluarga penerima manfaat. Iqbal Jek TV, Pelaporkan